Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel BKC Mohon maaf teman-teman udah lama gak nge-vlog ya Jadi memang karena alasannya itu gue lagi bongkar-bongkar nih kayak ini Di belakang gue lagi rapiin tank display Karena kemarin itu gue sempet sakit Sampai cepit ya hampir sebulan jadi gak ada sempet gak terpegang sama sekali Jadi banyak yang dirapihin atau didekorasi Dan ada kemarin juga genteng gue Bagian atap gue tuh bocor parah banget Jadi direnovasi barang-barang gudang yang di atas tuh harus dibawa ke bawah Dan berantakan banget Jadi kalau teman-teman yang datang ke BKC Takir-takir ini pasti tau ya Berantakannya seperti apa nih di bagian ini Karena di bagian depan BKC Karena ini rumah ya Untuk dasarnya Dan ini barang-barang gue yang Barang-barang keluarga gue sih Yang udah kencur lebur ya Jadi mau disoftir-softirin dulu Jadi agak telat untuk bikin vlognya Tapi ini juga ada tank display udah beberapa gue rapihin Mudah-mudahan abis ini juga videonya akan lebih burukin lagi Nah untuk pertama sebenernya nih Kan ini udah di unboxing udah agak lama ya teman-teman Seperti yang tadi awal-awal gue bilang Memang karena gue belum sempet-sempet Banyak yang harus dikerjain Nah ini gue masuk sih banyaknya kayak Apa Botana kacamata Abis ada roket merah ya Nah ini botana kacamata ini Rift safe ya teman-teman ya Jadi segala jenis botana Itu oke ya Untuk teman-teman pelihara Bersama koral Karena memang dia Suka makanin alga juga teman-teman Jadi Bermanfaat juga untuk Koral Jadi yang numbuh-numbuh Alga yang di Selah-selah koral itu Suka dimakanin sama dia Nah kalau yang ini layaran kuning Nah tapi kalau yang ini tidak rift safe Yang artinya Kalau teman-teman punya koral itu bisa di jahilin sama dia Yang berikutnya ini ada Keling tanduk Ini masuknya sebenarnya ada sekitar 3 ya Tapi gak selamat Yang ini nya cuma sisa 1 Tapi itu juga udah sold out teman-teman Berikutnya disini Nah ini roket anten merah Ini lagi banyak banget ya teman-teman ya Roket anten merah Kemarin kan yang banyak roket anten ungu Nah ini roket anten merah Nah kalau teman-teman nih Mere roket anten Misalnya teman-teman mau punya aquarium Yang isinya tuh ikan-ikan damai Ikan-ikan Apa ya Maksudnya gak saling bully Nah ini direkomendasiin tuh ikan roket ya Nah ini ada Nemo Picasso Juga masuk Nah balik ke yang roket tadi Jadi memang roket ini Selain mecha skuling Nah skuling itu terlihat itu gak satu ya teman-teman Mereka tuh terlihat skuling itu Itu biasanya sekitar 5 6 itu baru terlihat tuh Nanti Gue akan bikin videonya Karena memang lagi banyak juga di toko ya Dan kalau untuk kasih makannya itu Kita biasanya kasih makannya sih repon ya Jadi mecha lebih sehat Nah ini Nemo-Nemo Ini ada frostbite Tapi sayang juga Nemo-Nemo nya yang datang kurang sehat Karena memang ini musim hujan begini Sangat disayangkan ya Karena memang Banyak ikan pun bukan hanya manusia ya Jadi rentan untuk sakit gitu Jadi ikan pun juga Tidak dalam kondisi yang fit ya Jadi memang harus lebih hati-hati Lebih ngejaga lagi Supaya ikan-ikan ini sehat Dan dari supplier pun Terkadang ikannya banyak yang kurang fit gitu Jadi kita harus Sehatin lagi Berikan obat lagi Nah untuk yang ini juga yang skuling nih Nah ini jahe-jahe ijo Ini lagi masuk Yang gede-gede ya Biasanya kan kecil-kecil gitu Nah ini juga salah satu ikan yang Gue sih rekomendasiin banget Untuk temen-temen yang pengen tank korel Tapi isinya ikannya itu damai-damai semua gitu ya Gak jahil-jahil gitu Nah ini Gue sih rekomendasiin banget Ikan jahe-jahe Ikan roket Ikan rembu Nah itu jenis-jenis yang masih Kalem ya Mereka teritorialnya gak terlalu besar gitu Mereka akan selalu sama-sama Dan roket pun hampir semua roket Dan ini ada keranjang padang Ini keranjang padang ini Nah ini tingkat agresifnya tinggi ya Sama kayak keranjang Bali gitu Kalau misalnya temen-temen udah punya salah satu Semua nambah itu butuh kotak karantina dulu Untuk menghindari Buli secara fisik Jadi biarkan ikan itu beradaptasi dulu Dengan tempat yang baru Dengan ikan yang lamanya gitu Jadi gak langsung diceburin ya Karena kalau langsung diceburin Itu biasanya tinggal tunggu waktu Si ikan ini akan terus ngegibas Karena di buntutnya itu ada jarum temen-temen Ada kayak duri ya Itu kayak kena tangan kita pun Sebetulnya lumayan sakit ya Jadi Memang harus ada kotak itu Untuk menjaga Buli-membuli yang membuat nanti Ikan temen-temen bisa mati Ataupun sakit Dan ini juga ada Kalau ini sih ikan-ikan ini ya Ikan-ikan gede Ini Nani Morris Tapi sayang juga gak survive Nah ini kepevalkula Nah kalau ini sih Ini Alhamdulillah Oke ya Tapi ada beberapa yang gak sama kayak Morris Sunaswa Padang Ada beberapa yang kurang fit Jadi harus kita rapikan Nah ini Morrisnya Sakaratul maut ya temen-temen Ini memang Itu ya Permasalahannya dengan ikan itu Memang kita harus ngejaga Ngejaga Apa ya Di saat musim hujan ini Kondisi Akwarium kita tuh harus benar-benar kita jaga Karena itu Rentannya rentannya ikan Perubahan suhu Dari panas Bisa langsung Apa Bisa langsung dingin Atau hujan Nah itu juga Berpengaruh sangat Besar tuh Terhadap kesehatan ikan Itu kenapa kita harus Lebih hati-hati Ngejaga akwarium Ngejaga kebersihannya juga Itu kenapa banyak Dari kemarin pun Saya banyak Bersih-bersihin filter-filter ya Untuk akwarium Kita ini Nah ini ada naso padang Ini jadi kalau naso padang tuh Dibilang naso bule ya Biasanya ya Atasnya kalau naso padang itu kuning Kalau yang biasa itu kan Biasanya hitam ya Nah ini semakin besarpun Kuningnya semakin terlihat ya Teman-teman Jadi kayak dibilangnya naso bule lah Karena dia Warnanya lebih ke kuning Atau ke orange bagian atas Sama mukanya Dan untuk naso ini Termasuk jenis botana Yang artinya itu Rift safe Aman untuk Corel ya teman-teman Selain botana Nah naso padang ini Juga ada botana biru Masuk lagi Ini juga Nah kalau ini yang Tingkat agresifnya Lebih tinggi lagi Mereka nih Rentan Rentan sekali Sama kondika Kualitas air Atau stress tingkat stressnya Tinggi Tapi di saat mereka Sudah cocok Atau mereka sudah Oke ya Dengan Aquarium teman-teman Itu mereka biasanya Akan jadi preman Atau nge-bully Kan ikan yang baru Itu bener-bener sadis Dia ini hampir sama kayak Purple tank Itu juga sama tuh ganasnya tuh Jadi Ya memang Apa Kita harus tahu ya Biasanya sih kalau orang Naruh botana biru nih Suka di terakhir Tapi ya itu Banyak Kadang-kadang Kondisinya Harus betul-betul baik ya Dari ikannya Ataupun kualitas airnya Nah ini ada botana model Yang size kecil Selain itu juga ada Angel Maria Yang Size-nya Kecil juga Tapi Sudah Laku ya Teman-teman Untuk Angel Maria Nah ini juga tingkat Kesulitannya Untuk Angel Maria Ini sangat Tinggi Jadi Memang karena dari Makannya pun Agak susah ya Kadang ada yang mau Rebon Kadang ada yang gak mau Ada yang maunya Apa Dibilang kayak kutu air Ini ya Apa Brain shrimp Nah seperti itu Nah untuk yang berikutnya Disini Ada ikan-ikan predator ya Banyak ikan-ikan predator Untuk yang pertama ini Ada Angel Kennedy Ini termasuk Angel Ini Ada yang reserve Ada yang enggak Jadi tergantung dari ikannya Hoki dari teman-teman ya Kadang-kadang ada yang memang Jadi jenis ikannya itu Memang gak mau jahilin koral Ada juga yang memang Tetap jahilin koral-koral Jenis donat Otak itu Suka diisangin sama dia Jadi Ya itu balik lagi Gambling Kalau udah masukin ikan itu Biasanya kalau teman-teman Yang punya koral Tank koralnya gede gitu ya Banyak Banyak apa Banyak karang-karang Itu pasti udah susah banget Diambilnya tuh Nah ini adalah Ambi merah Ini saya kurang tahu ya Apakah ini reef safe Atau enggak Saya belum pernah coba Nah ini mirip Sama kayak kerapu Tapi kalau dia tidak Predator ya Jadi Makannya pun Kita kasih makannya Rebon Untuk lambi merah ini Nah ini ada 3 Tapi sayangnya yang gedenya ini Gak survive ya Gak selamat Nah kalau ada teman-teman yang Tahu Cara merawat ini Reef safe apa enggak Tulis di komen ya Teman-teman Nah selain itu Disini ada kerapu merah Nah ini predator ya Makan ikan-ikan kecil Dan untuk teman-teman Pemenang giveaway nya Nanti Gue chat ya Di kolom komentar Disini Siapa pemenangnya Untuk pemenang ini Kita kasihnya kepe monyong ya Kepe monyong asli teman-teman Nanti siapa yang dapat Silahkan Apa yang di Kita kontak Dibalas ya teman-teman Untuk mengambil Giveway nya Jadi terima kasih buat teman-teman Yang udah aktif juga Untuk kemajuan channel BKC ini Itu sangat berarti banget Buat channel BKC Mudah-mudahan channel BKC ini Bisa jadi Sarana belajar Saya Dan semua Teman-teman Reverse ya Yang baru mau mulai Jadi banyak ilmu Yang bisa kita sharing disini Nah jadi channel ini Sangat bisa bermanfaat Untuk semua Dan disini ada Ikan trigger biru Nah ini trigger yang Berkoloni teman-teman Jadi Ini yang saya tahu sih Triggernya tidak terlalu Agresif ya Dibanding trigger yang lain Dan dia ini termasuk trigger yang Apa Berkoloni Jadi ramean biasanya Dan dia juga termasuknya rakus Untuk makan teman-teman Nah selain itu Nah ini ada yang gedenya satu Tapi ini juga sisa Cuman sisa satu piece ya Untuk trigger birunya Dan selain itu Ada juga tuh Angel Napoleon Alhamdulillah Dua-duanya juga survive Cuman ya itu Masih apa Sempat kita harus melakukan Nah kayak contoh nih Ada luka disini Nah itu seperti datang Dari supplier nih Suka seperti itu teman-teman Jadi harus kita Obatin dulu Kita Nah ini sama kan Seperti itu Nah jadi memang harus kita obat-obatin dulu Supaya ikan ini bisa feed kembali Tapi alhamdulillah sih Sekarang Karena udah ada prosesnya ya Jadi udah Udah segar Dan alhamdulillah udah makan juga Udah rakus Mungkin ini aja video gue kali ini Terima kasih buat teman-teman udah subscribe Like dan komen Sampai ketemu di video-video berikutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman